Intro Hai guys, kembali lagi sama kami, guru dan siswa Dery Murni Bandar Baru Nah, jadi hari ini kita mau membahas sesuatu nih, yang lagi hits di kalangan anak muda Tapi sebelumnya Miss mau tanya dulu dong bagaimana keadaan kalian selama masa pandemi ini Karena kan it's been a long time ya, kita gak ketemu gitu Jadi Miss Wattaro, Louis gimana keadaannya kira-kira ini? Biasa lah Miss, belajar sesuai mita aja Biasa ya gitu ya, nah kayaknya Andrew makin gemuk nikmat Kayaknya di rumah banyak makanan ya kayaknya Oke Miss mau tanya dong, masa pandemi ini kalian pernah gak sih baca Alkitab? Pernah Wajib lah pernah, kalau enggak kalian tuh ada jam Oke, jadi Miss mau tanya Naks Alkitab apa yang kalian sukai gitu Angel? Angel ya, Angel ada si menyesaya 2 ayat 22 Dimana tuh buninya? Itu yang buninya dan berada pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada musang hafas dan sebagai apakah ia dapat diangkat Itu ayat bapakku sih Miss Kenapa coba bisa suka sama ya, Tim? Karena kayak belajar dari pengalaman juga ya Miss Misalnya kayak kita kan terlalu manusia kan terlalu suka berharap sama sesama manusia Padahal kan mereka sama ya Miss? Iya betul Kayak misalnya berharap sama temen Iya Terus berharap sama misalnya sama pacar Atau sama orang tua Karena kayak aku pribadi tuh lebih kayak menjunjung independent girl gitu Jadi kayak lebih Apa ya, lebih enggak suka aja sih liat cewek-cewek yang suka di Ya karena kan cowoknya suka gini kan Miss Kayak misalnya Cewek tuh terlalu rendah jadi dia butuh kita Kayak gitu teman Kayak aku sih lebih enggak suka aja sih Jadi lebih kayak biar itu bisa jadi memotivasi perakuan juga Kayak ya enggak bisa berharap sama manusia juga Karena semuanya pasti bakal pergi suatu-suatu Ya bagus Jadi ini tuh naksnya, bubuni Kayak kita jangan terlalu berpengharapan sama manusia Baik itu cewek maupun kalian cowok Itu ya kita berpengharapan sedia saja gitu Biasa saja sama manusia Jangan yang terlalu Hari ini aku bakalan ini Dapat ini dari ini Padahal enggak gitu Nanti kita yang jadinya down Enggak bisa menerima Kembali akan kita harapkan dari Si seseorang atau si manusia itu Terus begitu Oke Selanjutnya si itulah Lois Punya naks keselan enggak? Kalau aku misal 23 ayat 18 Misalnya karena masa depan semua ada dan harapan tidak akan enak Ini naks keren sih Kalau seseorang itu enggak punya masa depan ya Enggak punya pengharapan untuk masa depan itu rasanya Seseorang keselan enggak aneh ya kan Jadi ini bermaksud supaya kita yang ada disini dan untuk orang-orang yang ada di luar sana Punya pengharapan dan punya tujuan hidup Gitu kira-kira Iya kan? Oke Langsung saja di masa pandemi sekarang ini kita Itu banyaknya susah banget Jauh dari yang namanya Smartphone sama media sosial Pastinya itu enggak bisa lah Kalau kita ketinggalan handphone Kita pergi ke satu tempat kita ketinggalan handphone itu rasanya Ada yang kurang ya kan? Oke Nah Miss mau tanya sama kalian Hoax atau bukan enggak sih Smartphone atau media sosial itu mengubah ilang seseorang? Kalau berpon enggak? Apa itu enggak? Kalau itu enggak? Kalau itu enggak sih hoax Menurut Miss itu kayak Bukan sih Karena menurut Miss Smartphone dan media sosial itu bisa mengubah Gimana? Iya Karena dimanapun contohnya Dulu Kita kan bawa Kalau ke gereja gitu Harus bawa Alkitab gitu Nah jadi sekarang dengan HP Karena kan kita tahu handphone itu Bisa kita download Alkitab Jadi enggak ke gereja pun Dimana-mana pun kita udah bisa gitu Baca Alkitab Jadi bagaimanapun Kalau memang seseorang itu tadi Terbiasa Atau yang dulunya enggak terbiasa Tapi karena Di smartphone itu sudah ada gitu Secara kebetulan juga Kalau tiba-tiba dia punya Lihat Naks Alkitab itu Dia udah bisa lihat gitu Jadi menurut Miss itu Menurut Miss itu Menurut Iman? Iya menurut Iman sih Menurut Iman seseorang Tapi karena lebih baik Iya Lebih ke bergantung kepada orang Memang itu tadi yang Miss katakan Sesuai dengan orangnya tadi Karena kan kalau Kayak Miss sendiri nih ya Media sosial tadi Miss jadi Ngikutin yang namanya Kids OMK Kira-kira Katolik ini Jadi dari sana Kalau mereka update Itu bakalan Miss lihat Naks ini berbunyi ini Yang dulunya Miss enggak tahu Jadinya tahu Kan tentunya itu Sedikit demi sedikit Bakalan mengubah Iman Miss itu Jadi tadi Siapa yang bilang itu Oh saya bilang Ya maksudnya Maksudnya tadi Horse itu yang mungkin Mengubah imannya Karena Enggak mungkin Semua orang Bikin media sosial itu Menjadi hal-hal yang buruk Pasti Banyak diantara kita itu Yang membuat media sosial Menjadi tempat kita Untuk berbagi Firman Tuhan Apa-apa aja isinya Gitu Bagaimana Isi tentang perjanjian lama Perjanjian baru Isi-isi tentang Para nabi Gitu Jadi Maksudnya Green Hawks itu Ibu dia berpikir Kalau Hal yang buruk itu Oh ya Tadi dikatakan sama Louis ya Enggak selamanya gitu Ke yang Lebih baiknya Jadi Memang sepertinya Bisa kita tarik kesimpulan Ini Sudah bermata Ya tergantung sama Pribadinya gitu Ada memang orang Yang kita ketahui sekarang Ya Kemedia sosial itu Hanya Fokus untuk Memperlihatkan Apa yang ada Dalam dirinya Juga Hal-hal lain lah Tidak sepertinya Yang kita katakan tadi Memang Begitu sih Jadi Media sosial Dan handphone itu Benar-benar bisa Mengubah iman Seseorang itu Karena tergantung sama Dirinya Seseorang itu Tersebut Gitu ya Oke Sampai diri masalah Kopinya Ini juga ada Itu Woki Baik ya hidup Ini bermantap Ini bermantap Orang dari zaman Sebelum perjanjian Teknologi kan Kemajian juga Banyak juga Orang yang Yang Apa Yang dimana Yang gak Yang Sepanjang Sepanjang zaman Pasti adalah Orang-orang yang Iya Tentunya lah Kalau contohnya Semua orang yang Baik di dunia ini Gak bakalan ada lagi Kejahatan-kejahatan Atau Kerusuhan yang terjadi Jadi memang Bagaimanapun Itu Tadi bisa kita simpulkan Ya Itu tergantung Sama diri Seseorang tersebut Mau gak dari Smartphone pun Gak dari media sosial pun Bahkan dari lingkungan Kalau memang pribadinya Gak bisa menerima Itu ya Gak bakalan berubah Gitu ya Oke Next Kita lanjut lagi Kan Kita baru aja nih Cerita Tentang Bagaimana Seseorang Bisa mengubah Imannya Seperti itu Berarti Kalau seseorang itu Bisa mengubah imannya Tentunya Dulunya Seseorang itu Pasti punya kesalahan Iya kan Ya Mau Baik itu Seseorang Mau mengubah Atau tidak Pastinya seseorang itu Punya kesalahan Iya kan Miss Mau Miss Ingin tahu Apa Nats Alkitab Dari kalian Untuk Teman-teman kalian Di luar sana Atau orang-orang Di luar sana Yang ngelakuin Kejahatan Ada gak Ada Punya gak Yuk Kemarin Bahasa itu Di kitab Amsal Ayat yang 16 Ayat Pasal 16 Ayat 6 Oke Disinya Dengan kasih dan Kesetiaan Kesalahan Diampuni Karena takut Akan Tuhan Orang menjauhi Kejahatan Ini berbicara Masih Dan kesetiaan Orang yang Takut Kejahatan Takut Tuhan Ya tentunya Takut sih Orang-orang Yang menurut Miss Menurut Miss Orang-orang Yang biasa Aja Juga Yang gak Melakukan Kejahatan Bagaimanapun Dia pasti Takut Tuhan Orang-orang Yang paling Berbahaya Itu yang Kalau dia Gak Takut Itu yang Mungkin Gak Paling Bahaya That's why Tadi Miss Bilang Mau dia Orang Yang Baik Sekalipun Atau bisa Dikali Dia Tesehariannya Itu Biasa-biasa Aja Pasti Tentunya Dia takut Karena Dia takut Mati Maksud Maksudnya Kenapa Ada orang yang takut Mati Berarti Takut Sama Tuhan Tapi orang Kristen Gak takut Mati Tapi orang Kristen Gak takut Itu juga Karena itu Mati adalah keuntungan Mati adalah keuntungan Di Apa itu Itu di Filipi 1 Ayat 21 Filipi 1 Ayat 21 Jadi di Orang Kristen Seperti yang Misalnya Tentunya Mati Itu adalah keuntungan Karena Kita sudah tahu Ya sama-sama Dua Niswi itu Di Kayu Salif itu Karena apa Nolus dosa-dosa kita Jadi bagaimanapun Yang harus kita lakukan Selamat di dunia ini Ya Berbuat baik Jangan lagi Berputus Dosa gitu Tapi Mis senang sih Sama anak Siang Belus Sampai Sampai Ega Kasih Dan Kesetiaan Kenapa Kadang orang-orang itu Punya Berbuat kesalahan Tentunya Pasti orang-orang itu Kayak Kekurangan kasih Banyak Umumnya gitu ya Bisa karena keadaan itu Maksudnya Itu kita tarik ke keadaan Jadi Keadaan si Seseorang tersebut Sampai bisa melakukan Kesalahan itu Karena Mungkin kurangnya kasih Kurangnya kasih itu Bisa jadi itu Kurangnya perhatian Gitu loh Merti kan Orang apa Jadi orang-orang itu Cenderung Nago Itu kan Dara salah satu Buntuk kesalahan Apa tadi Amsal 16 ayat 6 Amsal 16 ayat 6 Jadi buat teman-teman Di luar sana Yang punya Ya tau yang udah sering Melakuin kesalahan Coba Dibaca nih Amsal 6 ayat Amsal 16 ayat 6 Amsal 16 ayat 6 Oke Ada lagi Yang punya Tapi kalo udah dapet ID Itu pun belum sobat Upah dosa Yalah maut Iya Jadi kalo Ya tentunya Udah baca-baca Untuk Membuat Seseorang itu Untuk memperbaiki Seseorang itu Gak bertubat-tubat juga Louis Sampaikan barusan Upah dosa Yalah maut Upah dosa Yalah maut Itu tertulis di Roma ya Ya bisa nanti Bilihat-bilihat Roma Oke Ada lagi Gak ada lagi Masukkan untuk Ayat Yang Ayat yang harus kita kasih Untuk Orang-orang yang Mungkin membuat Kesalahan di kursus Nah untuk kita pribadi juga Ya mungkin Kedepannya akan membuat Kesalahan Tapi Kedepannya Kita terjejik baru Hmm Kedepannya Kita terjejik baru Kalau kemampunan Iya ya Oke Udah ada dua tadi Yang pertama Yang sampaikan sama Ega Itu ya Tolonglah dibaca Sama Orang-orang di luar sana Kita juga ya Kita juga butuh itu Dan Jangan sampai kita Gak tobat Kalau kita gak tobat Itu tadi Masukin dari Roma Oke Next Nah ini nih Isu yang paling Hot Akhir-akhir ini Tapi Kok ini aja dingin Tidak dulu Tidak dulu Maksudnya 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 Oke jadi Ini Benar-benar Jauh ya Bisa Jadi Ini misalnya Ada Pernyataan-pernyataan Yang kayak gini Isunya Di dalam vaksin Sekarang kan kita lagi Maksudnya Gitu ya Proses vaksinsasi Mis juga Dua kali Dua dong Saya sudah Jadi Katanya Di dalam vaksin itu Entah kalian udah pernah dengar ya Di dalam vaksin itu Ada mikrochip Yang nantinya Akan ditanamkan Kedalam tubuh manusia Ini Setuai dengan Yang ada di Ayat kitab wahyu Pasal 13 Ayat 16 Dan Yang menyebabkan Sehingga kepada Semua orang Kecil atau usah Kayak atau miskin Merdeka atau hamba Dibring tanda pada tangan kanannya Atau pada danannya Oke Ini kan semacam Pemberian tanda ya Nah isu ini muncul Karena Ayat itu gitu Jadi Miss mau nanya Sama red Ini vaks atau bukan sih Vaks Vaks ya Vaks ya Vaks ya Kitab wahyu itu kan Harus ditaksirkan lagi Oh Itu kan gak bisa Langsung diterima Miss pribadi juga Ini ngerasa vaks sih Kenapa Karena itu tadi Ditandai di dari Atau di tangan kanan Puji Tuhan Miss di vaksin di tangan kiri Jadi Miss memang Isu ini ngerasa Waksin Tapi Tidak menutup kemungkinan Kenapa Karena kan Setiap orang nanti Itu bakalan ngerima Vaksin Misalnya salah Gak juga sih Karena anak bayi Atau Itu Kayaknya belum ya Tapi Banyak juga orang Di luar sana Yang mempercayai hal itu Karena kita tahu Corona ini terjadi Di seluruh dunia Dan sekarang itu Proses vaksinisasi Bagaimana Setengah Atau seperangkat manusia Yang ada di dunia Itu kena gitu Di vaksin gitu Jadi Memang ada Banyak orang yang That's why Ini Jadi Ada isunya Jadi itu Vaksin Kayak Beli tanda Tapi kan Misalnya Mikrochip itu kan Bentuknya kan Gak kaya Iya sih Baru bentuknya kan Gak mungkin Sekecil Melukur air Jadi kan Gak mungkin Di proses Pensutikan Itu gak mungkin Siur-siur Kusokan Namanya Mikrochip Itu tadi Jadi kita Ngebahas ini Ini Jadi banyak Masukan gitu Tanpa lagi Kalian anak IPA Aku juga Ada pengalaman gitu Kayak aku kan Coba di negara-negara Lain juga Kayak emang Ada beberapa Negara yang Udah kayak Gen kita pribadi Yang udah Penduduk asli Kayak Belanda gitu kan Kita masuk Di sana tuh Udah yang pake sensor Jadi pas kita lewat Itu udah gak perlu Kalau misalnya Kita kan kayak Menyukai KTT Misalnya kita ke Bali Kalau mereka Misalnya mereka dari Indonesia Ke Belanda Aku Ada pengalaman Om aku Dia udah langsung Ada sensor Kalau itu kan Warga-warga Jadi kayak Kenapa Ini kan kayak Chips gitu kan Balik lagi sih Belakangan ini juga kan Teknologi kan Udah Dan semua hal Sebenarnya Semua hal Emang gak bisa Dipukiri juga sih Kayak Wahyu ini Kayak bakalan Menjadi Kita gak tau Tapi kayak Selama-lama sih Mulai kelihatan Kita pake uang aja Sekarang udah mulai Berkurang Kayak pake Bontek online Pake E-money Jadi tadi Mau disampaikan juga Sama juga Jadi Ada juga Masukan dari Egel Kayaknya gak mungkin sih Kita disini Semuanya percaya itu Waps ya kan Tapi Tidak menunggu Karena Teknologi sekarang ini Udah Wow Kita susikan Pasti Semua yang ditutus Di dalam Kan dikenalkan Mungkin belum Sekarang Karena kalau contohnya Kita ambil Yang terjadi Sama kita Kayaknya itu Enggak gitu kan Isinya tadi aja Kalau gak didari Di tangan-kanan Miss di vaksin Di tangan kiri Dua kali Kayaknya Kalau menjala Nah Di nasib tadi kan Gak ada Contohnya Sambungannya Mungkin dia menjala Satu berapa Sekarang macam Kayaknya teknologi Sekarang belum Belum ada yang bisa Dini Kalau Tunggung se-dananya Berapa Itu pasti membutuhkan Bagian Kayaknya mungkin Orang-orang tertentu Yang bisa buat Kayak gitu kan Dan kayaknya Orang itu Masih rumah Jadi mungkin Ada Jadi kita percaya Semua hoax ya Jadi Kayaknya isu-isu Yang berada Oke Oke guys Sekarang Kita mau Ngebahas Mengenai Katanya Gereja itu Menerima LGBT Ini waksat Bukan sih Bisa dilakukan Bukan Menerima sih Kayaknya Enggak ya Tapi merangk Karena Kalau dari agama Emang Kalau dari agama Enggak 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 Karena ada di Imamat Tapi ada beberapa Gereja yang Gereja yang Enggak Tersesat Yang Enggak Apa itu namanya Selatan Tersesat Gereja yang Menyipa 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 Di luar negeri Gereja tidak Menerima hal itu Ya Menurut kita itu Wals Tapi seperti yang Sampai sama Angel itu Gereja sepertinya Merangkul Bagaimanapun Mereka-mereka Yang seperti itu Mereka unik Berbeda Kalau itu berbeda Pastinya mereka Unik Kalau Mereka seperti itu Mestinya menurut Mis itu Gereja Menurut Yang namanya Kita diajari Tuhan Yesus Untuk Unifikasinya Saling Tapi menurut Mis kalau Untuk sampai pada Proses Pemberkatan Dan yang lain Sebagainya Kayaknya Di area Kita ini Belum ada ya Mungkin Mereka kayak Hidup bersama Tanpa Tanpa Ada ikatan Dari gereja Jadi Maksudnya kan Disitaran Fadar ini itu Memiliki Pasal Adam dan Hawa Kan Adam dan Adam Baru Kita menurut Beritakan Tuhan itu Memenuhi Bumi Jadi kan Kamu tidak Laki-laki Sama Laki-laki Mereka Itu Banyak Banyak Sesama Jenis Pada Ulumnya Kita Kita Paham lah Maksud Tiga Jadi Memang Itu tadi Kita semua Yang ada Sini Setuju Kalau Sebenarnya Gereja Itu Gereja Tidak Berkati Sama Jenis Tetapi Merampung Mereka Ya Biar 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 Itu Ketimpangan Sosial Jadi Bisa Diobati Jadi Gereja Tidak Menerima LGBT Tetapi Mampu Seperti Oke Kita Pergaulan Yang Buruk Mempengaruhi Kebiasaan Pergaulan Yang Buruk Mempengaruhi Kebiasaan Yang Baik Itu Sama Aja Dengan Bingungan Mempengaruhi Tentunya Tentunya Biar 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 Oke Jadi Untuk penutup Miss Mau tahu Satu Ayat Alkitab Yang Memotivasi Orang Lain Kalau Tadi Kita Sudah Kasih Ayat Untuk Memotivasi Orang Orang Yang Sering Berbuat Kesalahan Atau Untuk Kita Sekarang Miss Mau Minta Sama Kalian Ayat Alkitab Yang Memotivasi Orang Lain Yang Mungkin Ada Di Keadaan Yang Buruk Sekarang Atau Ada Di Keadaan Yang Kurang Bagus Atau Gimana Atau Di Keadaan Yang Topik Kita Bahaskan Mungkin Mereka Butuh Support Mungkin LGBT Itu Pasti Sanksi Sosial Bagaimana Namanya Mereka Berbeda Ada Sibita Yang Nggak Nanggap Yang Mereka Bangun Sibita Jangan Ditahu Biar Itu Tadi Baik Gereja Mau Kursusus Jadi Kalau Contohnya Nanti Kalian Tentunya Punya Keminan Untuk Kuliah Kuliah Di Tempat Ini Atau Ini Kalian Siapa Tahu Ketemu Sama Orang Unik Seperti Itu Diramput Jangan Jadi Dijauhi Kalau Kalau Kita Ngerasa Nggak Mau Kalau Kita Ngerasa Yang Dia Lakuin Itu Salah Yang Lebih Kaya Kilihkan Diri Aja Masa Ikuti Tapi Berkenang Sama Dia Ada Di Matius 11 Ayat 28 Marilah Kepadaku Semua Yang Lati Lesu Dan Berbeban Berat Aku Ketemu Beri Keletak Itu Tuhan Dekat Dengan Orang Yang Ketemu Hatinya Itu Ketemu Itu Orang 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 Yang Tuhan Menjauhkan Dari Orang Yang Tidak Cok Tapi Ini Lebih Kepas Masih Sama Aku Nginyak Seti Aku Itu Pas Masih Percara Akhirnya Yang Memukai Ya Begitu Mis Juga Buru Sekarang Sekarang Mis Suka Sama Yang Ini Mulai Dari Dari Mereka Aja Mis Suka Samana Satu Timotius 4 Ayat 12 Itu Bunyinya Kayak Gini Jangan Seorang Pun Menganggap Engkau Rendah Karena Engkau Muda Jadilah Teladan Bagi Orang Orang Percaya Dalam Perkataan Mu Dalam Tingkan Lakumu Dalam Kasih Mu Dalam Kesetiaan Mu Dan Dalam Kesucian Mu Ini Benar Benar Itu Yang Nulis Siapa? Yang Nulis Siapa? Oh Bruce Iya Oh Bruce Nulis Nulis Timotius Jangan Seorang Pung Engkau 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 Miss Mereka Loh Engkau Engkau Minggu Engkau Engkau Miss Mereka Loh Nanti Miss Makal Tak Sumpah Ini Miss Buka Banyak Sama Kenapa? Karena Benar Miss 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 Masih Muda Kipun Kayak Muka Muda Tua Pokoknya Miss Masih 22 Tahun Miss Masih Muda Kalau Banyak Orang Yang Mungkin Ngejudge Miss Mungkin Perkataan Yang lainnya Miss Karena Kalau Masih Menurut Miss Miss Masih Melakukan Hal Baik Gitu Pokoknya Dari Naks Ini Miss Pengen Jadi Geladan Kalian Juga Harus Kita Masih Sama Orang Muda Jadi Kita Harus Jadi Geladan Bagi Orang Yang Tentunya Dari Pendatangan Kita Jadi Kalau Kita Pembicara Ya Pembicara Yang Baik Baik Jangan Melakukan Bahasa Bahasa Toksik Yang Mempengaruhi Orang Yang Yang Buruk Tadi Lingkungan Yang Buruk Mempengaruhi Lingkungan Yang Buruk Mempengaruhi Kalau Contohnya Orang Sekitar Kita Itu Berperilaku Baik Padahal Kita Tiba-tiba Masuk Ke Sisi Mereka Terus Kita Dengan Perkataan Perkataan Kita Yang Tidak Bagus Tadi Ya Terus Kasih Karena Setiap Orang Butuh Kasih Dan Kesertianmu Dan Dalam Pesujian Mis Suka Bukan Pertini Nanti Itu Nabi Dikasih Mis Pengen Dengar Oke Jadi Untuk Orang-orang Di luar sana Untuk Semua orang Yang ada Di luar sana Itu Boleh Baca Satu Timotius 4 Ayat 12 Apalagi Untuk Orang-orang Muda Oke Jadi Kita Review dulu Lagunya Rasanya Enak Enggak Enggak Ada lagi Dan kita Kasih Kamu-kami Kita Oke Jadi Untuk Hari ini Sampai Disini aja Podcast kita Semoga Ini berlanjut Terus ya Sampai Oke Guys Jadi Sama-sama Duh Ini Udah Oke Jadi Sama-sama Kita tutup Podcast kita Hari ini Dengan Terima kasih Terima kasih Guys See you soon Sayang See you soon Bye Terima kasih.